9 Star Hegemon Body Arts Season 469, tahan dengan serangan terkuat. Mulutnya sangat besar sehingga bisa menampung seluruh dunia. Long Chen dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dilahap. Begitu mulutnya tertutup, mereka melihat bahwa itu adalah kepala ikan paus. Tubuhnya sangat besar sehingga hanya kepalanya yang terlihat. Tubuhnya masih tersembunyi di langit. Saat mereka melihat paus raksasa itu, Guoran dan yang lainnya terkejut. Penampakan paus raksasa itu persis sama dengan bangkai paus yang mereka temui di laut. Namun, kali ini, ia hidup kembali dan melahap semua orang dalam kesengsaraan surgawi. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitarnya, dan langit dan bumi kehilangan kilau aslinya. Aura sunyi menyapu langit. Melihat Long Chen, 9 pewaris bintang, dan yang lainnya menghilang pada saat yang sama, ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Siapa yang mengira makhluk seperti itu yang hanya ada dalam legenda akan muncul dalam kesengsaraan surgawi Long Chen. Ledakan. Tiba-tiba, kepala paus itu meledak. Long Chen dan yang lainnya keluar dari rune petir. Pada saat mereka dilahap, semua orang, termasuk Long Chen, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi paus bersama mereka. Di depan tekanan paus, semua jenius surgawi dalam kesengsaraan surgawi bekerja sama untuk menghancurkan kepala paus. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, juga tidak tahu apa yang telah melahap mereka. Oh. Tiba-tiba, sebuah tangan besar bertabur bintang meraih punggung paus itu. Saat paus itu menutupi langit, tangannya juga besar. Kelima jarinya seperti kait yang menusuk ke dalam tubuh ikan paus. Retak. 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 Tulang belakang paus ditarik paksa dengan tangan. Melihat pemandangan ini, Long Chen dan para prajurit Dragon Blood mengeluarkan teriakan kaget. Mereka secara pribadi telah melihat pemandangan ini sebelumnya. Adapun Luo Changsheng dan yang lainnya, mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat makhluk sebesar itu seperti paus laut. Selain itu, mereka sangat dekat sehingga mereka tidak bisa melihat penampilan penuhnya. Bahkan jika mereka pernah melihatnya sebelumnya, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Baru saja, mereka sangat terkejut dengan tubuh paus laut sehingga mereka tidak berani bergerak. Sekarang, tangan berbintang lain muncul dan dengan paksa menarik tulang belakang paus. Rahang mereka hampir jatuh dari kepala mereka. Gemuruh. Tulang punggung paus laut ditarik keluar, dan tubuhnya yang besar roboh, berubah menjadi air terjun petir yang memenuhi langit. Itu seperti kembang api besar yang menerangi alam semesta. Ledakan. Semua orang tertarik oleh pemandangan yang menakutkan itu, tetapi murid bintang sembilan mengabaikannya dan mengirim pukulan ke Long Chen. Long Chen batuk darah dan terbang kembali. Pertarungan sengit dengan murid bintang sembilan tidak membiarkan sedikitpun kecerobohan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, tulang belakang paus laut melesat ke arah Long Chen seperti cambuk dari surga. Meskipun ditujukan untuk Long Chen, itu terlalu besar. Panjangnya tidak mungkin dihitung, dan lebarnya cukup untuk menutupi seluruh zona kesengsaraan. Semua ahli yang mengalami kesengsaraan terjebak dalam serangan ini. Saat ini, sembilan murid bintang bahkan tidak melihatnya. Mereka terus menyerang Long Chen, sama sekali tidak peduli dengan serangan itu. Karena sudah seperti ini, jangan salahkan aku karena bermain kotor. Long Chen mengatupkan giginya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa bertarung secara adil melawan para ahli ras yang berdaulat. Dia tidak mengharapkan murid bintang sembilan muncul. Awalnya, dia mengira bahwa murid bintang sembilan akan menjadi pertempuran terakhir. Dia tidak mengharapkan Warrior of the Heavens muncul. Karena surga tidak adil, dia tidak memiliki integritas moral. Gemuruh Pada saat ini, tulang punggung paus bergemuruh. Luo Changsheng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka tidak habis-habisan untuk memblokir serangan ini, mereka semua akan mati. Ledakan Semua ahli dalam kesengsaraan surgawi meraum marah. Mereka semua mengeluarkan senjata ilahi terkuat mereka dan melepaskan gerakan pertahanan terkuat mereka. Dengan ledakan keras, para ahli ini semua terlempar seperti labu berguling. Luo Changsheng batuk darah, dan cakar tulang emas di atas kepalanya meredup. Namun, dia masih cukup kuat. Baru saja, lebih dari seratus jenius surgawi telah hancur berkeping-keping. Senjata suci yang mereka panggil sebenarnya telah dihancurkan oleh cambuk tulang ikan paus. Mereka telah dimusnahkan bersama dengan senjata mereka. Adegan tragis itu tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Semua ahli yang menonton mengeluarkan tangisan sedih. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai kekuatan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kejeniusan tak tertandingi mereka jatuh. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh. Cambuk tulang paus adalah cambuk yang lembut, dan setelah mengirim Luo Changsheng dan yang lainnya terbang, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Itu berlanjut menuju Longchen. Pada saat ini, Longchen dengan gila-gilaan menyerang murid bintang sembilan. Melihat ini, Longchen menyilangkan tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil posisi bertahan melawan murid bintang sembilan. Melihat ini, murid bintang sembilan secara naluriah mengirim pukulan ke Longchen. Longchen terbang mundur, sementara murid bintang sembilan juga dipaksa mundur beberapa langkah. Ledakan Saat dia mundur, cambuk tulang paus memukulnya dengan kejam. Ledakan sonic yang menusuk telinga menyebabkan kekosongan meledak. Pewaris sembilan bintang dihancurkan oleh cambuk tulang paus dan berubah menjadi jimat petir yang memenuhi langit. Berengsek! Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Serangan ini sangat menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia blokir di wilayahnya saat ini. Terlalu tercelah. Terkutuklah Longchen. Tentu saja, dia tidak mengutuk dirinya sendiri. Dia mengutuk langit. Tingkat serangan ini telah menembus batas-batas hukum. Seharusnya tidak muncul dalam kesengsaraan surgawi di levelnya. Suara mendesing. Cambuk tulang paus yang sangat besar membentuk busur di udara sebelum dengan cepat menyusut dan mendarat di tangan satu orang. Itu adalah pria setengah telanjang dengan rambut acak-acakan. Tubuhnya seperti menara besi, dan kulit perunggunya ditutupi garis-garis aneh. Setiap baris seperti rantai bintang, misterius dan dalam. Orang ini adalah prajurit bintang yang telah diselamatkan Longchen. Sekarang, dia telah muncul, tetapi dalam bentuk musuh. Setelah cambuk tulang paus menyusut, tekanannya bahkan lebih mengejutkan. Aura itu bahkan membuat para ahli kelas monster merasa putus asa. Benda apa ini? Longchen, bagaimana kamu memprovokasi hal seperti itu? Raung salah satu jenius surgawi dalam kesengsaraan surgawi. Raungannya dipenuhi teror dan keputus asaan. Bahkan pakar kelas monster merasa seperti semut di depan prajurit bintang ini. Perbedaannya terlalu besar. Kamu membicarakan itu lagi. Bukankah kamu mengatakan ingin menjadi anak surga? Sekarang, kesempatan Anda telah datang. Datang, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu, kata Longchen. Ledakan. Sosok prajurit bintang bergoyang, dan kehampaan meledak. Pada saat yang sama, ruang di depan Longchen juga meledak. Cambuk tulang paus itu seperti pedang tajam, menusuk ke arah dada Longchen. Bab 4682. Dia langsung menembus saluran spasial. Xia Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa menggunakan kekerasan untuk menembus kehampaan tanpa menggunakan hukum apapun. Serangan semacam ini mirip dengan serangan teleportasi. Itu bisa mengabaikan jarak di antara mereka dan membunuh lawan mereka. Sebagai master formasi, Xia Chen hanya pernah mendengar tentang kemampuan semacam ini. Dia juga telah menelitinya, tetapi dengan pengetahuannya saat ini, dia tidak dapat menyimpulkan hukum tata ruang yang mendalam semacam ini. Untuk serangan semacam ini, jarak tidak ada artinya. Itu seperti batang besi lurus. Tidak peduli seberapa panjang tongkat itu, selama salah satu ujungnya didorong, ujung lainnya akan bergerak maju. Prinsipnya sangat sederhana, tetapi mengandung misteri yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Paling tidak, dengan pengetahuan Xia Chen saat ini, dia tidak dapat memahaminya. Ledakan. Longchen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum cambuk tulang paus menembus dadanya. Ini terlalu mendadak, menyebabkan Bai Shishi dan Yu Qingzuan mengeluarkan tangisan kaget. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa cambuk tulang paus hanya mengenai bayangan. Longchen sudah menghilang. Kemana dia pergi? Luo Changsheng dan yang lainnya terkejut. Kecepatan Longchen terlalu cepat. Mereka tidak bisa melihat gerakannya. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Luo Changsheng dan yang lainnya terkejut. Pada waktu yang tidak diketahui, Longchen muncul di kam mereka. PHEW Jimat emas di tangan Longchen berubah menjadi debu. Jadi Longchen menggunakan Jimat untuk berteleportasi ke lokasi mereka. Bos, kamu benar-benar berani bermain. Melihat adegan ini, Xia Chen sangat ketakutan hingga berkeringat. Meskipun itu adalah Jimat teleportasi terkuat yang pernah dia buat, ruang di dalam kesengsaraan surgawi tidak stabil. Satu kesalahan dan dia akan ditarik ke dalam aliran ruang yang kacau. Dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Faktanya, bahkan Xia Chen tidak tahu bahwa Jimatnya dapat digunakan dalam kesengsaraan surgawi. Lagi pula, dia tidak punya nyali. Ketika Longchen muncul di dekat Luo Changsheng dan yang lainnya, mereka terkejut. Tapi mereka dengan cepat merasakan ada yang salah dari senyum sinis Longchen. Ledakan. Cambuk tulang paus menembus kehampaan, mengikuti di belakang Longchen. Longchen mengelak ke samping, nyaris menghindari serangan ini. Pu, pu, pu. Longchen berhasil mengelak, tetapi yang lain tidak seberuntung itu. Bahkan dengan item Sein, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dimusnahkan. Lusinan ahli berubah menjadi debu bersama dengan senjata mereka. Bajingan terkutuk, kamu mencoba mengalihkan masalah. Beberapa orang melihat skema Longchen dan tidak bisa menahan kutukan. Longchen sendiri tidak bisa mengalahkan orang itu, jadi dia ingin menyeret mereka bersamanya. Kamu mengatakan itu lagi. Bukankah kamu ingin membuktikan bahwa kamu adalah anak-anak surga? Sekarang setelah aku memberimu kesempatan, kamu begitu tidak tahu malu. Kamu benar-benar sulit untuk disenangkan, kata Longchen dengan jijik. Namun, dia juga diam-diam terkejut. Prajurit bintang ini terlalu menakutkan. Pantas saja dia menyandang gelar prajurit terkuat di langit berbintang. Dia hidup sesuai dengan namanya. Dia seperti hantu, bolak-balik melalui kerumunan untuk menghindari serangan dari Warriors of the Heavenly Star. Jika itu masalahnya, yang lain akan mendapat masalah. Warriors of the Stars of the Stars menyerang seperti kilat. Cambuk tulang paus mereka tidak dapat diprediksi. Busur apapun yang mereka gambar dalam kehampaan bisa mengakhiri hidup mereka. Bahkan Luo Changsheng, Yin Jiu Sang, dan Yu Zi Hao, yang memiliki senjata suci terkuat, tidak berani menggunakannya untuk melawan prajurit bintang. Yan Tianhua memiliki cambuk tulang ular di tangannya, tetapi dibandingkan dengan cambuk tulang paus dari Star Warrior, cambuknya tidak berbeda dengan mainan. Dia tidak berani menggunakannya. Adapun Yin Jiu Sang, dia bersembunyi di kereta perunggu, mendesak kuda perang tulang putih untuk berputar-putar di udara. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi seperti elang di kandang ayam. Semua favorit surga sedang panik. Mereka tidak peduli tentang reputasi mereka sekarang. Lebih penting untuk tetap hidup. Warrior of the Stars bukanlah seseorang yang bisa dihadapi siapapun. Munculnya keturunan bintang sembilan telah menyebabkan beberapa orang mengenalinya, tetapi kemunculan prajurit bintang menyebabkan tidak ada yang mengenalinya. Hei, 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 kenapa kamu lari? Sekarang adalah waktu terbaik untuk membuktikan bahwa kamu adalah anak takdir. Lawan dia, cahaya bintang mengalir di bawah kakinya, menciptakan gambar ilusi. Dia saat ini menggunakan langkah nebula yang telah diacuri dari pewaris bintang sembilan. Meskipun dia baru saja mempelajarinya, itu sangat berguna dalam jarak dekat. Warrior of the Stars of the Stars tidak dapat mengejarnya. Sebelum Evil Moon muncul, Long Chen tidak berani menghadapi prajurit bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang. Orang yang tercela dan tidak tahu malu, kamu harus menjadi laki-laki dan menanggung karma yang telah kamu tarik sendiri. Kamu tidak boleh menarik orang lain untuk menanggungnya untukmu. Perilaku seperti itu adalah yang paling tercela. Teriak seseorang, sebenarnya mencoba memprovokasi Long Chen. Long Chen mencibir. Luo Changsheng juga berteriak, Long Chen, sebagai pemimpin Dragon Blood Legion, kamu tercela dan tidak tahu malu. Tidak heran Legion Dragon Blood kamu juga dipenuhi dengan binatang buas yang penuh nafsu. Ibu Asteriskar Mendengar kutukan Luo Changsheng, kemarahan Long Chen muncul kembali. Dia tiba-tiba melintas dan mengejar Luo Changsheng. Kau ingin menyakitiku? Bermimpilah. Melihat Long Chen mengejarnya, Luo Changsheng mencibir. Dia telah melihat niat Long Chen. Memegang pedang sembilan cincinnya, cakar tulang emas muncul di atas kepalanya. Sosoknya langsung menjadi buram. Hu! Ruang runtuh, dan Luo Changsheng sebenarnya berteleportasi ribuan mil jauhnya. Long Chen berbalik dan menghindari cambuk tulang ikan paus. Dia sekali lagi menyerang Luo Changsheng. Sepertinya dia memiliki mata di punggungnya, dan serangan Star Warrior tidak dapat mendarat padanya. Bodoh, kamu tidak akan bisa mengejarku. Cakar tulang langitku adalah. Luo Changsheng mencibir dan bergoyang sekali lagi. Ledakan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras. Tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak tahu kapan, tetapi dalam kehampaan di atasnya, sebuah kapal jahat telah muncul. Luo Changsheng bertabrakan dengan kapal itu, dan kapal itu ditembus olehnya. Dia juga terguncang sampai batuk setegup darah. Apa? Pada saat itu, para ahli yang hadir terkejut. Pada waktu yang tidak diketahui, banyak kapal perang mengerikan muncul di sekitarnya. Kapal perang ini sudah membusuk, dan layar di tiangnya berlubang, memancarkan aura kematian. Itu adalah kapal hantu. Seseorang berteriak ketakutan. Mereka mengenali kapal perang itu dan memikirkan nama mereka. Kapal hantu adalah nama yang tidak menguntungkan. Dikatakan bahwa setiap makhluk hidup yang melihat kapal hantu akan dilanda ke sialan dan mati dengan mengenaskan. Kapal hantu lebih seperti kutukan. Apakah itu para ahli di dalam atau di luar kesengsaraan surgawi, mereka semua merasa mati rasa. Itu karena kapal hantu yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kehampaan, seolah-olah mereka akan membawa mereka ke dunia bawah. Gemuruh. Kapal hantu yang telah dihancurkan oleh Luo Changsheng perlahan runtuh. Setelah itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengenakan baju perang kuno dan memegang senjata berkarat mengalir keluar seperti air terjun. Bab 4683 Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengenakan jubah kuno menyerang, menebas siapapun yang mereka lihat. Ahaha. Salah satu jenius surgawi mengeluarkan jeritan ngeri. Dia telah menghancurkan makhluk hidup kuno dengan satu pukulan, tetapi begitu makhluk hidup itu meledak, tinjunya tercemar oleh energi waktu. Seluruh tinjunya langsung membusuk, dan luka yang membusuk menyebar dengan cepat. Ciii. Jenius surgawi itu dengan tegas merobek seluruh lengannya dengan tangan lainnya. Dia juga orang yang kejam. Boom, boom, boom. Belajar dari pelajaran orang itu, para ahli lainnya tidak berani melawan makhluk hidup ini secara langsung. Mereka semua menggunakan seni magis mereka untuk memblokir. Untungnya, makhluk hidup ini tidak terlalu kuat, dan para jenius surgawi dapat memblokir untuk saat ini. Namun, di langit, kapal hantu itu terbang bolak-balik. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari kapal hantu. Tidak ada akhir bagi makhluk hidup. Orang-orang yang melampaui kesengsaraan surgawi seperti ikan di jaring, tampak tak berdaya. Ledakan. Cambuk tulang paus merobek langit, menghancurkan ratusan kapal spektre. Di depan prajurit langit berbintang, kapal spektre ini seperti kertas. R.U.M.B.U.L. R.U.M.B.U.L. Long Chen menerobos kerumunan. Bentuk kehidupan kuno itu dihancurkan olehnya, tetapi yang aneh adalah energi waktu mereka tidak dapat merusaknya. Long Chen didukung oleh kekuatan Leilinger. Miliaran klon Leilinger disembunyikan di dalam kesengsaraan surgawi, terus-menerus melahap kekuatan petir. Meskipun dia tidak dapat menyerap semua energi waktu, itu lebih dari cukup untuk membantu Long Chen melawan korosi energi waktu. Ancaman terbesar Long Chen adalah prajurit langit berbintang. Kekuatannya telah melampaui batas kesengsaraan surgawi. Dia secara khusus datang untuk membunuh Long Chen, jadi Long Chen hanya bisa menghabiskan energinya. Bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan surgawi terbatas. Semakin lama berlangsung, semakin lemah Warrior of the Stereo Sky jadinya. Waktu adalah hal terbaik untuk Long Chen. Jangan datang ke sini. Salah satu jenius surgawi menjerit ketakutan. Melihat Long Chen melewatinya, jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya karena ketakutan. Ledakan. Long Chen mengelak dengan selebar rambut. Adapun jenius surgawi itu, dia hancur berkeping-keping. Bahkan Yuan spiritnya tidak bisa melarikan diri. Kamu bajingan terkutuk, tunggu saja. Setelah kesengsaraan surgawi berakhir, aku akan membunuh semua orang di sisimu tepat di depanmu. Raung salah satu dari mereka. Huuh. Dia baru saja selesai meraung ketika sosok Long Chen melesat ke arahnya seperti hantu. Huuh. Cambuk tulang paus tiba-tiba tegak seperti tombak yang menembus langit dan bumi, menutupi alam semesta. Raungan marah The Heavens Tosen terhenti tiba-tiba dan berubah menjadi kehampaan. Huuh. Long Chen juga batuk setegup darah. Meskipun dia berhasil memancing bencana itu pergi, dia juga terluka oleh kekuatan cambuk tulang paus. Long Chen terkejut. Seberapa kuat warrior of the starry sky. Sudah begitu lama, dan dia telah menyerang berkali-kali. Menurut alasannya, setelah konsumsi energi yang begitu mengerikan, kekuatannya seharusnya mulai melemah. Namun meski begitu, dia masih bukan seseorang yang bisa diatangani saat ini. Long Chen terkejut sekaligus marah. Langit terkutuk ini rela berhenti untuk membunuhnya. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa nyaman adalah prajurit langit berbintang memiliki tanda berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Itu adalah tanda yang diberikan Leilinger padanya. Puluhan ribu klon Leilinger telah berhasil menempel pada tubuhnya dan saat ini menyerap energinya. Namun, energi prajurit langit berbintang terlalu kental, dan Leilinger tidak bisa menembusnya. Dia hanya bisa perlahan menyerapnya. Gemuruh. Kapal spektra terus-menerus meledak. Long Chen menyerang ke kiri dan ke kanan, dan Warriors of the Stereo Sky menyerang ke kanan dan ke kiri. Dimanapun cambuk tulang paus lewat, semuanya direduksi menjadi ketiadaan. Semua makhluk hidup di depannya dimusnahkan seperti rumput kering. Awalnya, kesengsaraan surgawi dipenuhi dengan para jenius surgawi. Tapi sekarang, beberapa dari mereka telah dibunuh oleh Long Chen. Hanya ada seratus yang tersisa, dan mereka masih bertahan dengan getir. Mereka sudah tersebar ke berbagai sudut, melakukan yang terbaik untuk membuat jarak sejauh mungkin antara mereka dan Long Chen. Begitu Long Chen bergerak, mereka akan segera melarikan diri. Melihat rencananya tidak berhasil, Long Chen memutuskan untuk tidak menggunakannya. Orang-orang ini bukan idiot. Jika mereka berhasil menundanya, prajurit langit berbintang kemungkinan besar akan membunuhnya dalam satu pukulan. Dragon bone evil moon, kenapa kamu belum datang? Jika kamu tidak datang, aku akan mati. Long Chen khawatir di dalam. Tanpa evil moon, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan warrior of the starry sky yang begitu menakutkan. Lei lingar saat ini tidak cukup kuat untuk mengendalikan prajurit langit berbintang. Jika ini terus berlanjut, selama dia membuat kesalahan sekecil apapun, semuanya akan berakhir. Legion dragon blood juga khawatir. Namun, mereka telah melewati kesengsaraan surgawi dan tidak dapat membantu Long Chen. Jika mereka masuk, kehendak tau surgawi akan segera memusnahkan mereka. Saat ini, legion dragon blood sedang tidak mudah. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam kesengsaraan surgawi. Bawahan dan klan mereka semuanya menyalahkan Long Chen atas kematian mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Long Chen, jadi mereka melampiaskan amarah mereka pada para prajurit dragon blood. Mereka seperti binatang buas yang terluka, menyerang dragon blood legion dari segala arah. Saat ini, dragon blood legion dikelilingi oleh mayat. Mayat di bawah mereka menumpuk menjadi gunung. Mereka tidak tahu berapa banyak musuh yang telah mereka bunuh. Namun, di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya tanggapan mereka adalah pembantaian tanpa ampun. Bahkan jika musuh mereka berkali-kali lebih besar dari mereka, para prajurit dragon blood masih tak kenal takut. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan serangan balik. Long Chen terus-menerus mengelak, tetapi serangan Warrior of the Stary Sky semakin ganas dan ganas. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat Evil Moon masih belum tiba, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Gambar naga muncul di belakangnya, dan cakar naga yang menutupi surga ditembakkan. Divine Dragon mengayunkan ekornya. Begitu dia melepaskan serangan ini, ekor berwarna darah tersapu. Pada saat yang sama, bintang muncul di sekitar tubuh Long Chen, terutama tangannya. Mereka diselimuti bintang, dan sepertinya dia mengendalikan lautan bintang. Boom, boom. Cakar dan ekor Long Chen ditusuk oleh cambuk tulang paus. Cambuk tulang paus itu seperti ular, menusuk ke arah dada Long Chen. Ayo berjudi. Mengepalkan giginya, Long Chen membanting tangannya. PFFT. Darah memercik saat cambuk tulang paus menembus dada Long Chen. Namun, Long Chen berhasil meraihnya dengan kedua tangan. Melalui Cloud Dragon mempersembahkan cakarnya dan Divine Dragon mengayunkan ekornya, sebagian dari kekuatan cambuk tulang paus telah dinetralkan. Namun, cambuk tulang paus itu terlalu kuat. Meskipun Long Chen telah meraihnya lebih dulu, kekuatannya masih menembus tubuhnya. Energi mengamuk itu menyebabkan tubuh fisik Long Chen retak. Dia hampir meledak. Untungnya, dia berhasil. Ketika cambuk tulang paus menembus tubuhnya, Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya. Marah, dia buru-buru menoleh. Chi! Pedang yang sangat tipis memotong pipi Long Chen, menyebabkan darah menyembur keluar. Kamu akhirnya mendapat kesempatan. Mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini. Tepat pada saat ini, suara seram Ying Tian terdengar. Bab 4684 Long Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan Warrior of the Stars. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk meluncurkan serangan diam-diam pada saat kritis ini. Apakah itu waktu atau sudut serangan diam-diam? Itu sangat indah sampai ke puncak. Long Chen hanya merasakannya begitu ia menyerang. Bisa dilihat betapa sabarnya orang ini. Selanjutnya, pada saat itu, mata jahat Ying Tian muncul di benak Long Chen. Tak perlu dikatakan bahwa Ying Tian benar-benar sabar. Dia telah berada di tengah-tengah kesengsaraan surgawi, tetapi dia memilih untuk bersembunyi. Selain itu, dia tidak mengungkapkan sedikitpun niat membunuh terhadap Long Chen. Sekarang, pada saat yang paling kritis, dia telah memberikan pukulan fatal bagi Long Chen. Meskipun serangan ini tidak membunuh Long Chen, karena Long Chen telah menghindarinya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Warrior of the Stars. Energi tak terbatas dari Warrior of the Stars langsung meletus di dalam tubuh Long Chen. Pada saat ini, Long Chen merasa tubuhnya akan meledak. Dia terkejut sekaligus marah. Dari semua perhitungannya, dia benar-benar melupakan pembunuh yang mengerikan ini. Ledakan. Pilar cahaya ditembakkan dari cambuk tulang paus Warrior of the Stars. Energi yang seharusnya meledak di dalam tubuh Long Chen benar-benar keluar dari ujung cambuk tulang ikan paus. Cambuk tulang paus tiba-tiba bengkok, dan pilar cahaya melesat ke punggung Long Chen. PFFT. Darah berceceran saat sosok yang memegang pedang panjang muncul. Orang itu tidak lain adalah Ying Tian, pembunuh super dari Clan Hunter. Namun, Ying Tian memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat ini. Separuh tubuhnya hancur oleh kekuatan cambuk tulang paus. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan saat ini, Long Chen masih memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Long Chen bisa meminjam kekuatan Warrior of the Stars untuk membunuhnya. Sebagai salah satu pembunuh top rush life hunter, dia sangat berpengalaman. Di matanya, tidak peduli metode apa yang digunakan Long Chen, dia pasti sudah mati. Selanjutnya, dalam sekejap Long Chen melakukan serangan balik, dia secara naluriah mengelak karena naluri pembunuhnya. Alhasil, insting itu telah menyelamatkan nyawanya. Itu seperti bagaimana Long Chen menghindari serangannya. Meskipun dia mengelak, dia tidak sepenuhnya mengelak. Separuh tubuhnya telah berubah menjadi debu, dan dia hampir kehilangan nyawanya. PHEW. Ying Tian tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya berkedip, dan dia menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu. Ledakan. Pada saat ini, Long Chen telah melepaskan diri dari cambuk tulang ikan paus. Dia meninju lokasi Ying Tian, menyebabkan kekosongan meledak. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan itu mungkin untuk melihat sosok melintas. Long Chen terkejut dan marah. Dia masih selangkah terlambat. Jika dia selangkah lebih awal, dia pasti bisa membunuh orang ini dengan satu pukulan. Pada saat ini, semua orang terbangun dari keterkejutan mereka. Serangan Ying Tian seperti pembunuhan hantu. Tidak ada peringatan sebelumnya, dan pada saat mereka bereaksi, semuanya sudah berakhir. Apakah itu Long Chen atau Ying Tian? Keduanya baru saja kembali dari gerbang neraka. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Sosok Long Chen berkedip, dan cambuk tulang paus bersiul di udara, bersiul melewati tubuhnya. Warrior of the Steree Sky sekali lagi menyerang. Orang-orang melihat lubang besar muncul di dada Long Chen. Itu agak menakutkan. Jelas, serangan Star Warrior sangat merusak. Bahkan dengan kemampuan pemulihan Long Chen, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Ekspresi Long Chen suram. Serangan terakhir itu menyebabkan dia berkeringat dingin. Jika Leilinger tidak mengikatkan dirinya pada Star Warrior dan mengeluarkan kekuatan cambuk tulang ikan paus, bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, dia akan mati di sini. Meskipun aku tidak dapat membunuhmu kali ini, kamu hanya memiliki separuh hidup yang tersisa. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi apa yang disebut prajurit terkuat di bawah langit berbintang ini. Suara seram Ying Tian terdengar sekali lagi. Suara Ying Tian tidak terdengar seperti dia menderita luka fatal. Selain itu, suaranya tidak menentu dan datang dari segala arah, membuat orang tidak mungkin mengetahui lokasinya. Prajurit terkuat di bawah langit berbintang. Bukankah itu yang legendaris? Prajurit langit berbintang. Orang-orang terkejut. Star Warrior adalah eksistensi yang hanya ada dalam mitos dan legenda. Orang-orang selalu mengira bahwa hanya seorang ahli yang dibuat oleh imajinasi orang-orang untuk memperingatkan orang-orang bahwa selalu ada surga di balik langit. Dari para ahli yang hadir, hanya para jenius surgawi yang paling berpengetahuan dan kuat yang pernah mendengar nama Star Warrior. Tidak heran itu sangat menakutkan. Bahkan ahli waris bintang 9 terbunuh dalam satu pukulan. Rumor mengatakan bahwa pewaris bintang 9 adalah prajurit terkuat di sembilan langit dan sepuluh negeri. Maka satu-satunya yang mampu membunuh pewaris bintang 9 adalah Star Warrior. Melihat Star Warrior, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan yang begitu menakutkan akan muncul dalam kesengsaraan surgawi Longchen. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan pewaris bintang 9 terbunuh dalam satu pukulan adalah karena kekuatannya telah ditekan ke alam yang sama dengan Longchen. Karena Star Warrior jelas tidak berada dalam jangkauan hukum kesengsaraan surgawi. Ini adalah cheat yang tercelah. Adapun Longchen, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa mengelak. Menghadapi ejekan Ying Tian, amarahnya melonjak. Jika bukan karena campur tangan Ying Tian, dia akan memiliki peluang 50% untuk melukai Star Warrior dengan satu pukulan. Meskipun dia tidak akan bisa membunuhnya, dia percaya diri dalam menekan basis kultifasinya ke alam yang sama dengan miliknya. Selama mereka berada di alam yang sama, bahkan tanpa senjata, Longchen tidak akan takut pada Star Warrior. Namun, situasi yang indah ini telah dihancurkan oleh pedang Ying Tian. Boom, boom, boom. Tinju dan kaki Longchen menyerang dengan liar, menyebabkan riak muncul di udara. Sepertinya dia sudah gila, ingin menemukan sosok Ying Tian. Hehehe, aku tidak menyangka Longchen yang terkenal akan sangat marah sampai menjadi gila. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan bisa menemukanku. Bagi saya, saya akan dengan tenang melihat Anda berjuang, tetapi itu tidak berguna. Saya akan mengagumi Anda saat Anda perlahan berjalan ke pelukan kematian, ejek Ying Tian. Saat ini, dia adalah seorang Star Warrior. Dia seperti macan tutul dalam kegelapan, menatap mangsanya, menunggu mangsanya mati. Suaranya menyebalkan sekaligus menakutkan. Di luar, semua prajurit Dragon Blood khawatir. Mereka telah melakukan kontak dengan para ahli rashan tersebelumnya, dan mereka sangat menyadari betapa menakutkannya mereka. Untuk orang yang menakutkan bersembunyi di lingkungan yang kacau seperti itu, Longchen dalam bahaya. Biarkan aku menanganinya. Ekspresi Yue Zifeng menjadi dingin, dan dia akan menyerang. Dia tahu bahwa satu-satunya yang mampu menangani orang ini adalah dia dan Longchen. Adapun Longchen, dia harus menghadapi pengejaran Star Warrior serta menjaga dari Luo Changsheng dan serangan diam-diam lainnya. Tidak mungkin dia bisa fokus pada Ying Tian. Zifeng, kamu tidak bisa. Teriakan kaget terdengar. Jika Yue Zifeng menyerbu ke dalam kesengsaraan surgawi, kemungkinan besar dia akan dimusnahkan bahkan sebelum dia bisa menangkap Ying Tian. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara ledakan terdengar dari dalam kesengsaraan surgawi. Longchen berputar di udara, menghancurkan kekosongan dengan satu pukulan. Sebuah sosok dipaksa keluar. Bos berhasil. Melihat sosok Ying Tian, para prajurit Dragon Blood bersorak. Suara mendesing. Saat Ying Tian dipaksa keluar, cambuk tulang paus menyapu dan langsung menuju Ying Tian. Bab 4685. Ketika Ying Tian dipaksa keluar dari kehampaan, dia merasa ngeri. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Longchen. Sebelumnya, serangan acak Longchen semuanya adalah akting. Dia tidak tahu bagaimana Longchen bisa mengunci posisinya, tetapi serangan acak Longchen telah menciptakan kesan yang salah baginya. Ketika waktunya tepat, Longchen telah memaksanya keluar dari kehampaan, dan pada saat itu, dia telah memblokir lintasan cambuk tulang paus. Semua ini tampaknya kebetulan, tetapi sebenarnya, itu semua adalah bagian dari perhitungan Longchen. Meskipun seni penyembunyian Ying Tian tak tertandingi dan bisa bersembunyi dari persepsi Longchen, begitu pedangnya ternoda darah Longchen, tidak ada cara baginya untuk bersembunyi. Adapun serangan Warrior of the Stars, telah ditarik oleh Leilinger. Kalau tidak, itu tidak akan muncul dengan akurat di posisi itu. Pada saat Ying Tian bereaksi, cambuk tulang paus sudah ada di depannya. Ekspresinya langsung menjadi seram, dan dia dengan cepat membentuk segel tangan. Seni pergantian kematian pemburu kehidupan. Ying Tian meraung, dan sembilan sosok yang identik dengannya muncul pada saat bersamaan. PFFT, PFFT, PFFT. Kesembilan sosok itu meledak bersamaan, berubah menjadi bekas darah yang memenuhi langit. Tanda darah itu seperti jaring laba-laba raksasa yang menutupi langit. Ledakan. Kekosongan meledak, dan sosok Ying Tian terbang kembali. Dia secara ajaib selamat. Namun, tubuhnya dipenuhi retakan, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Long Chen, jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Ying Tian mengatupkan giginya dan meraung dengan marah. Matanya praktis meneteskan darah, dan suaranya dipenuhi dengan bau darah. Baru saja, dia telah menggunakan seni penyelamat hidup Lifehunter Aceh. Perlombaan pemburu kehidupan memiliki semacam seni pergantian kematian. Seni pengganti kematian semacam ini berbeda dengan seni pengganti di dunia kultivasi. Pengganti semacam ini yang dibentuk dengan menggunakan horoskop kehidupan seseorang sebagai media adalah rahasia unik bagi para pemburu kehidupan. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah ketika seseorang hampir mati, penggantinya akan menanggung dan menyerap semua kekuatan dan karma yang datang dengan serangan itu. Saat itu, dia telah bersekongkol melawan Ying Tian, tetapi bahkan saat itu, dia tidak bisa memaksanya untuk menggunakan pengganti nyawa. Substitusi semacam ini adalah seni substitusi yang sangat langka yang memungkinkan satu nyawa ditukar dengan yang lain. Itu sangat mendalam dan tidak bisa dijelaskan. Setiap kali Ying Tian memadatkan pengganti, dia perlu mengonsumsi sejumlah besar esensi, ki, semangat, dan sejumlah besar sumber daya. Dia juga perlu mengorbankan banyak waktu berharga. Dapat dikatakan bahwa pengganti ini adalah hidupnya. Dengan kata lain, tidak peduli musuh menakutkan seperti apa yang dia temui, dia memiliki sembilan nyawa untuk disiasiakan. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Namun, kekuatan Ying Tian sangat menakutkan. Dia tidak pernah menggunakan satu pun dari pengganti sembilan kehidupan ini, karena sejak dia mulai berkultivasi, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan teknik pergantian. Awalnya, menggunakan pengganti sudah cukup untuk menyelamatkan nyawanya, tapi instingnya mendesaknya untuk memanggil semua penggantinya. Pada akhirnya, pengganti ini dihancurkan dalam sekejap, nyaris tidak menyelamatkan nyawanya. Dengan kata lain, serangan ini cukup untuk membunuhnya sembilan setengah kali. Kehilangan sembilan klon sekaligus membuat hati Ying Tian sakit. Pada saat ini, dia sangat membenci Long Chen. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa sembilan penggantinya yang sangat berharga akan dihancurkan seperti ini. Meski rencana Long Chen berhasil, dia masih kaget. Dalam situasi yang tidak siap seperti ini, jika dia diserang oleh serangan Space Warrior ini, tidak akan ada kemungkinan dia selamat. Tak perlu dikatakan bahwa kartu truf penyelamat hidup Ras Pemburu Kehidupan benar-benar kuat. Tak heran mereka berani menantang Ras Valet Blood. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi. Kakak Long Chen, tenangkan dirimu. Beri aku sedikit lebih banyak waktu. Aku seharusnya bisa mengendalikannya dengan cepat. Tepat pada saat ini, Lei Linger mengirimi Long Chen pesan. Saat ini, Lei Linger agak bersemangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Space Warrior ini menjadi jauh lebih lemah. Dia secara bertahap mulai bisa mengendalikannya. Itu adalah penemuan yang menarik. Jika Lei Linger bisa mengendalikan Space Warrior, maka ketika saatnya tiba, dia akan bergandengan tangan dengan Long Chen. Tidak satupun dari musuh mereka yang bisa melarikan diri. Awalnya, Long Chen ingin membunuh Ying Tian secepat mungkin. Orang itu adalah ancaman terbesar baginya. Tapi mendengar kata-kata Lei Linger, dia segera berhenti mengejar Ying Tian. Seperti yang dikatakan Lei Linger, selama dia bisa menenangkan diri, kesengsaraan surgawi ini akan dihitung sebagai kemenangannya. Saat ini, dia terluka parah, dan dia tidak perlu mengambil risiko melawan Ying Tian secara langsung. Lubang di dadanya tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Itu karena lukanya mengandung kehendak destruktif dari tau surgawi, mencegahnya sembuh. Kemampuan pemulihan ruang kekacauan utama juga menurun, dan penyembuhannya sangat lambat. Di dunia luar, para prajurit Dragon Blood bersorak ketika mereka melihat bahwa Long Chen telah menyelesaikan krisisnya. Sekarang Yue Zifeng tidak perlu mengambil risiko menyerbu ke dalam kesengsaraan surgawi. Gemuruh. Space Warrior masih mengejar Long Chen. Cambuk tulang pausnya bersiul di udara. Meskipun momentumnya mengejutkan, akurasinya sangat buruk, dan tidak dapat mengenai Long Chen. Pada awalnya, yang lain berpikir bahwa Long Chen telah memahami pola dan lintasan serangan Space Warrior, dan itulah mengapa dia dapat dengan mudah menghindarinya. Baru kemudian mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bahkan jika Long Chen hanya berdiri di sana tanpa bergerak, cambuk tulang paus masih akan terbang melewatinya. Sekarang tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan Space Warrior melemah dengan cepat. Apakah kesengsaraan surgawi akan segera berakhir? Teriakan kaget terdengar dari dalam kesengsaraan surgawi. Aura Space Warrior dengan cepat menurun. Bukankah ini waktu terbaik bagi semua orang untuk menyerang? Tanya seseorang dengan penuh semangat. Beberapa orang memandang Luo Changsheng. Luo Changsheng tampaknya telah menjadi otak mereka. Semua orang ingin melihat apa yang dia pikirkan, tetapi ekspresi Luo Changsheng adalah salah satu kebingungan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sementara aura Space Warrior menurun, energi yang lebih mengerikan meningkat? Tanya Luo Changsheng. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, para ahli yang hadir semuanya terkejut. Awalnya, mereka merasa ada yang tidak beres, tetapi dengan pengingat Luo Changsheng, mereka semua memiliki firasat buruk. Mungkinkah energi Space Warrior disedot oleh sesuatu? Ledakan. Tiba-tiba, sembilan langit bergetar, dan sebuah pecahan perunggu besar muncul di depan Long Chen. Ketika dia melihat pecahan perunggu itu, dia langsung memiliki firasat buruk. Saat ini, Lei Lingar telah mengambil kendali penuh dari Space Warrior. Dia mengayunkan cambuk tulang pausnya ke pecahan perunggu. Alhasil, pecahan perunggu itu tidak bergerak sedikitpun. Itu seperti tembok yang menghalangi Long Chen. Ayo pergi. Long Chen segera memiliki firasat buruk. Dia baru saja mulai bergerak. Boom, boom, boom. Satu demi satu fragment perunggu muncul, menyegel lingkungan Long Chen. Ketika ratusan pecahan perunggu muncul, mereka bergabung menjadi satu, membentuk kuali perunggu besar yang menyegel Long Chen di dalamnya. Kuali Kian Kun Melihat kuali perunggu ini, mata Luo Changsheng dan yang lainnya hampir keluar dari kepala mereka. Bab 4686 Apakah legenda itu benar? Apakah Long Chen benar-benar memiliki kuali langit dan bumi? Bukankah kamu mengatakan bahwa itu semua bohong? Tetapi orang bisa berbohong, tetapi kesengsaraan surgawi tidak bisa berbohong. Jika Long Chen tidak memiliki karma kuali langit dan bumi, bagaimana itu bisa muncul dalam kesengsaraan surgawi? Semua orang terkejut. Pertama, ada pewaris bintang sembilan, dan kemudian ada prajurit langit berbintang. Menurut alasannya, orang harus mati rasa terhadap hal-hal seperti itu. Namun, kemunculan kuali langit dan bumi menimbulkan kegemparan. Kuali langit dan bumi bukan hanya untuk pewaris bintang sembilan atau prajurit langit berbintang. Kemasyurannya terkenal, dan ada beberapa orang yang pernah melihat gambarnya. Lagi pula, para ahli yang bisa datang ke sini semuanya adalah sosok yang luar biasa. Banyak dari mereka mengenali kuali langit dan bumi, dan karena itu, mereka terkejut. Tapi keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi keserakahan. Bagaimana Long Chen bisa mendapatkan kuali langit dan bumi? Seseorang meraung marah. Kecemburuan menyebabkan orang berubah tanpa bisa dikenali. Keserakahan berkedip di mata mereka. Bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya terengah-engah dalam sekejap. Kuali langit dan bumi adalah salah satu dari sepuluh item Dewa Kekacauan Besar. Itu dikenal sebagai benda suci terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Siapa yang tidak tergerak olehnya? Ketika mereka mengetahui bahwa kuali langit dan bumi dimiliki oleh Long Chen, cahaya gila muncul di mata para ahli dalam kesengsaraan surgawi. Boom, boom, boom. Munculnya kuali langit dan bumi langsung menghancurkan kapal hantu dan makhluk purba di langit. Mereka berubah menjadi rune petir yang melonjak menuju kuali langit dan bumi. Selain prajurit langit berbintang, kuali langit dan bumi menyerap semua energi dalam kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, aura Luo Changsheng, Tensou Naga Dunia Bawah, Ying Jiu Sang, dan yang lainnya melonjak. Kesengsaraan surgawi sudah berakhir. Merasakan gelombang energi di tubuh mereka, Luo Changsheng dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Kesengsaraan surgawi belum berakhir, tetapi mereka telah maju ke alam dewa. Mereka seharusnya bahagia, tetapi mereka tidak bisa. Sebaliknya, mereka marah. Kesengsaraan surgawi belum berakhir, tetapi mereka berhasil maju. Itu berarti mereka telah dikeluarkan dari kesengsaraan surgawi dan tidak memenuhi syarat untuk menjalaninya. Kesengsaraan surgawi saat ini hanya menargetkan Longchen, tetapi mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya. Mereka merasakan penghinaan dan kekalahan tanpa akhir. RUMBUL, RUMBUL Kuali langit dan bumi bergetar. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar kuali langit dan bumi. Orang-orang Longchen dapat melihat bahwa dia terjebak di dalam kuali langit dan bumi adalah rantai yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi berguncang saat rantai mengencang di sekitar tulang Longchen. Pembuluh darah menonjol di dahinya, dan matanya terasa seperti akan keluar. Dia mengatupkan giginya dan melawan. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Begitu dia membuka mulutnya, auranya akan menghilang, dan dia akan meledak. Tunggu, selama kamu melewati cobaan ini, semuanya akan berakhir. Ini adalah rantai kehendak surga. Mereka dibentuk oleh karma kita. Kamu tidak dapat memutuskannya. Kamu hanya dapat bertahan, kata langit dan bumi kawah. Suaranya serius. Ia ingin membantu Longchen, tetapi tidak bisa. Jika ia, itu hanya akan meningkatkan karma mereka. Itu seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga. Lain kali kesengsaraan surgawi datang, Longchen pasti akan mati. Gemuruh. Kuali langit dan bumi berputar di udara, menciptakan pusaran air besar. Itu seperti akhir dunia akan terjadi. Retak, retak, retak. Suara aneh terdengar saat kehampaan tak berujung hancur. Orang-orang melihat penghalang antara langit dan bumi. Penghalang transparan itu ditarik oleh Cauldron of Heaven and Earth, meledak dengan ledakan keras. Kemudian, orang merasakan kekuatan hukum yang berbeda. Hukum dari tiga dunia sedang ditarik bersama. Seseorang berteriak kaget. Pada saat itu, orang merasakan aura dunia roh void, dunia roh ilusi, dan dunia roh mendalam. Aura tiga dunia telah bergabung bersama. Dengan kata lain, tidak ada lagi penghalang antara tiga dunia. Tidak ada yang mengharapkan kesengsaraan surgawi Longchen untuk menggabungkan tiga dunia. Luo Changsheng dan yang lainnya terkejut dan iri. Mereka adalah jenius surgawi puncak, tapi sekarang mereka hanya bisa menjadi penonton. Kehilangan semacam itu membuat mereka marah. Gemuruh. Tiga dunia bergabung, dan hukum mereka bergabung. Pada saat itu, semua ahli merasa tubuh mereka tidak terbiasa. Bahkan aura mereka sendiri menjadi kacau akibat menyatunya tiga dunia. Retak. Retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Semua orang ketakutan. Apakah dunia ini akan meledak? Tingkat kesengsaraan surgawi apa ini? Apakah itu mencoba menyeret seluruh dunia dengan itu? Teriak seseorang putus asa. Jangan panik. Orang itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Selama dia mati, semuanya akan berakhir. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara itu kuat dan kuat. Meskipun gemuruh konstan, suara orang itu tidak tenggelam sedikitpun. Suara itu berisi Saint Aura tertinggi. Jelas, itu adalah pembangkit tenaga Saint King. Namun, seharusnya tidak ada pembangkit tenaga Saint King di tiga alam. Siapa ini? Teriak seseorang. Itu gerbang sembilan langit. Teriakan kaget terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat gerbang sembilan surga. Itu tidak lagi kabur dan menjadi semakin jelas. Itu menjadi transparan, dan samar-samar mereka bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergerak di belakang gerbang sembilan langit. Namun, tidak mungkin untuk melihat wajah mereka. Suara itu datang dari dalam gerbang sembilan langit. Ketika Luo Changsheng mendengar suara itu, dia berteriak dengan emosional. Patriark, apakah itu kamu? Nak, kamu telah melakukannya dengan baik. Sedikit lagi dan kamu akan dapat membuka gerbang sembilan surga. Sekarang, saatnya untuk melihat siapa yang dapat menembus gerbang sembilan surga dan menjadi anak dari mandat surga, kata suara itu dari dalam gerbang. Mendengar kata-kata Luo Changsheng, hati para prajurit Dragonblood bergetar. Ekspresi Guoran berubah. Jadi ini semua adalah bagian dari rencana mereka. Ekspresi Yuezifeng dan yang lainnya sangat serius. Pada saat ini, fluktuasi spiritual datang dari dalam gerbang sembilan surga. Jelas, ada seorang ahli di dalam gerbang sembilan surga yang menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Agar indera ilahi mereka dapat melewati gerbang sembilan surga setidaknya membutuhkan basis kultivasi Saint King. Dengan kata lain, ada banyak sekali keberadaan menakutkan di balik gerbang sembilan langit. Dan keberadaan yang menakutkan itu semuanya terkait dengan orang-orang yang mengalami kesengsaraan mereka. Jika gerbang sembilan langit terbuka, maka tidak ada yang berani melanjutkan berpikir. Ledakan. Tepat pada saat ini, kuali langit dan bumi berguncang. Semua orang buru-buru menatap Longchen. Bos. Melihat situasi di dalam kuali, mata para prajurit Dragonblood hampir keluar dari rongganya. Bab 4687 Di dalam kuali langit dan bumi, Longchen telah dipelintir menjadi bola oleh rantai nasib surgawi. Darah menetes ke rantai. Jelas mereka mencoba menggilingnya menjadi daging cincang. Longchen. Yu King Suan dan Bai Shishi tidak bisa menahan diri lagi. Mereka langsung dibebankan pada kesengsaraan. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa membantu Longchen, mereka tidak bisa hanya menonton saat dia terbunuh. Bukan hanya Yu King Suan dan Bai Shishi. Semua Dragonblood Legion menyerang Longchen. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, bahkan jika mereka harus mati, mereka akan mati bersama bos mereka. Melihat Legion Dragonblood menyerang Longchen tidak berbeda dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Para ahli yang menyerang Legion Dragonblood benar-benar membuka jalan bagi mereka. Retakan. Tepat pada saat ini, rantai keteraturan menembus kehampaan menuju kuali langit dan bumi. Apa? Semua orang terkejut. Seseorang berani mengganggu kesengsaraan Longchen. Apa bedanya dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka? Kerumunan mengikuti rantai dan melihat lorong dengan ruang yang tumpang tindih. Di ujung lorong, kerumunan melihat dua sosok anggun. Mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi samar-samar mereka tahu bahwa mereka adalah dua wanita. Kekosongan tumpang tindih, dan sosok cantik itu menjadi kabur. Meskipun wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya dengan melihat kedua sosok ini, orang dapat merasakan bahwa kedua wanita ini benar-benar cantik tiada taraf. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ini saudari Cuyao dan saudari Ruyan. Saat melihat kedua sosok itu, Guoran berteriak kegirangan. Bukan hanya dia, tetapi yang lain juga bisa mengenali mereka dari sosok mereka. Mereka juga mengalami kesengsaraan. Teriak Xia Chen. Melalui terowongan spasial, mereka bisa melihat petir tak berujung ke arah mereka. Mereka jelas juga mengalami kesengsaraan mereka. Namun, lokasi mereka agak istimewa. Itu adalah ruang independen, dan cara mereka menjalani kesengsaraan sedikit berbeda. Aku mengerti. Kesengsaraan bos menghancurkan penghalang antar dunia. Mereka merasakan kesengsaraan bos dan memutuskan untuk membantu, kata Guoran. Berdengung. Tepat pada saat ini, rantai keteraturan menyentuh kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi bergetar, dan energi mengamuk melesat kembali melalui rantai. Ledakan. Dari terowongan spasial, mereka bisa melihat dua sosok terbang kembali. Guoran dan yang lainnya berteriak kaget. Jelas, Chu Yao dan Liu Ruyan telah mengambil tindakan untuk membantu membubarkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Akibatnya, kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu menakutkan, dan mereka berdua terluka. Namun, dipisahkan oleh lapisan dunia yang tumpang tindih, mereka hanya bisa melihat mereka berdua terbang keluar, tetapi mereka tidak tahu seberapa terlukanya mereka atau apakah hidup mereka dalam bahaya. Untuk sesaat, semua orang sangat cemas. Berdengung. Pada saat ini, rantai ketertiban lainnya menerobos pembukaan dan bertabrakan dengan kuali langit dan bumi. Begitu rantai ketertiban muncul, dunia menjadi dingin, dan semua orang merasa seolah-olah berada di musim dingin. Ini kakak Zikyu. Semua Dragonblood Warrior bersorak. Ye Zikyu juga datang untuk menyelamatkan mereka. Bunyi dengungan-dengungan. Satu demi satu, rantai ketertiban melesat keluar dari kehampaan yang tak terbatas dan menghantam kuali langit dan bumi dengan sangat presisi. Saudari Mengki, Saudari Wan Air, Xiaoyu, Xiaoyun, Little Snow, aura familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Darah prajurit Dragonblood mulai mendidih, dan air mata mulai menggenang di mata mereka. Mereka tidak mengharapkan mereka semua muncul, saat ini. Bunyi dengungan-dengungan. Rantai menempel di kuali surga dan bumi, menarik energi alam semesta. Hanya dengan begitu Longchen bisa berbagi tekanan. Awalnya, Longchen hampir dibunuh oleh rantai Coldron of Order. Tapi sekarang, rantai yang mengikatnya mulai mengendur, memperlihatkan wajahnya sekali lagi. Sekelompok wanita usil. Aku nyaris berhasil. Sialan. Sepasang mata hitam pekat muncul dari celah rantai nasib surgawi. Mata itu seperti neraka yang gelap. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan tanpa akhir. Kegelapan itu bisa melahap semua cahaya di dunia ini. Saat rantai takdir surgawi mengendur, kegelapan di mata Longchen surut, dan matanya kembali normal. Pada saat itu, Longchen sepertinya terbangun dari mimpi, dan dia mulai melakukan yang terbaik untuk menahan rantai itu. Senior, apa yang terjadi padaku? Longchen bertanya pada kuali langit dan bumi. Baru saja, kesadarannya kabur, seolah-olah dia pingsan. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kuali surga dan bumi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, bukan apa-apa. Itu normal bagimu untuk kehilangan kesadaran di bawah tekanan yang begitu menakutkan. Namun, selamat, kamu selamat. Ini. Baru sekarang Longchen memperhatikan situasi di dunia luar. Merasakan aura yang akrab itu, kepercayaan diri Longchen langsung melonjak. Longchen mengangkat kepalanya dan meraung, semangat juangnya melonjak. Seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Mengki, Chuyao, Waner, Sikiu, Xiaoyu, Xiaoyun, Little Snow, aku bisa merasakanmu. Niat pertempuran Longchen melonjak. Tidak, aura ini, Wilde, saudaraku yang baik, kamu benar-benar datang untuk membantuku. Longchen terkejut sekaligus bersemangat merasakan aura Wilde. Wajah jujur Wilde muncul di benak Longchen, dan perasaan hangat memenuhi hatinya. Bocah konyol itu sepertinya sudah dewasa. Ada aura lain yang tidak kukenal. Ah, itu, Li Chenggang. Dia juga datang. Longchen tidak menyangka Li Chenggang akan muncul. Keduanya baru bertemu beberapa kali, dan persahabatan mereka tidak bisa dianggap terlalu dalam. Dia tidak menyangka Li Chenggang akan mengambil tindakan untuknya. Harus diketahui bahwa setiap orang yang membantunya pada akhirnya akan kehilangan nyawanya. Li Chenggang ini benar-benar setia. Siapa orang ini dengan kisah tanpa berujung. Tiba-tiba, Longchen tertegun. Seorang wanita cantik berjubah ungu memainkan sitar muncul di benaknya, Xi Yan. Xi Yan, tunggu aku. Memikirkan Xi Yan, hati Longchen bergetar. Dia memiliki firasat buruk, dan dia sangat ingin melihat Xi Yan. Dentang. Tepat pada saat ini, suara sitar terdengar di benaknya. Itu lembut, seperti bisikan seorang kekasih, tetapi juga seperti tangan yang membelai pipinya. Suara sitar ini mengandung kelembutan yang tak ada habisnya. Longchen tidak menyangka Xi Yan bisa merasakan emosinya. Selain itu, dia dapat berkomunikasi dengannya melalui suara sitarnya. Kerinduannya pada Xi Yan semakin dalam. Dia sangat merindukannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Kerinduan itu berubah menjadi amarah yang mengamuk. Kesengsaraan surgawi yang terkutuk ini, aku akan menghajarmu hari ini. Gemuruh. Longchen dikelilingi oleh rantai. Saat dia berjuang, rantai bergemuruh, menyebabkan kuali langit dan bumi bergetar. Saat kuali langit dan bumi berguncang, hukum dunia ini menjadi semakin kacau. Bocah ini sangat aneh. Kamu harus memikirkan cara untuk menghentikannya, atau tidak ada dari kalian yang akan menjadi anak-anak surga. Pada saat ini, teriakan Raja Suci Ras Surgawi terdengar dari dalam gerbang sembilan surga. Ledakan. Salah satu jenius surgawi juga melihat bahwa situasinya buruk. Dia mengangkat senjata sucinya dan memotongnya di salah satu rantai, ingin memutuskan dukungan semua orang. Akibatnya, senjata suci orang itu meledak, dan dia batuk darah. Dia hampir mati karena gelombang kejut. Jangan khawatir tentang Longchen. Mari kita bunuh Dragon Blood Legion-nya bersama-sama. Teriak Luo Changsheng. Memegang pedang sembilan cincinnya, dia menyerbu ke arah Dragon Blood Legion. Bab 4688. Luo Changsheng memimpin serangan menuju Dragon Blood Legion. Melihat bahwa mereka tidak bisa menghentikannya, yang lain mengikuti. Semuanya, mundur. Teriak Luo Changsheng, memerintahkan semua orang untuk mundur. Pedang di tangannya menebas, dan sembilan cincin itu bergetar, mengguncang sembilan langit. Setiap orang yang mendengar suara sembilan dering bertabrakan merasa pusing, tidak bisa berkonsentrasi. Luo Changsheng sudah menjadi yang mulia dewa. Baru sekarang dia bisa benar-benar melepaskan kekuatan senjata ilahi di tangannya. Dia mengayunkan pedang panjangnya dengan keras, membangkitkan gelombang ki yang mengerikan. Qi. Saat dia menyerang, sinar pedang ki menembus udara menuju wajah Luo Changsheng. Pecundang sepertimu akan dikalahkan sekali lagi. Luo Changsheng mencibir, seolah-olah dia sudah lama mengantisipasi bahwa Yue Zifeng akan bergerak. Serangan pedangnya hanyalah gertakan, tetapi kenyataannya, itu untuk memikat Yue Zifeng agar melakukan langkah pertama. Ledakan. Pedang sembilan cincin menghantam pedang. Sembilan cincin bergetar hebat, dan kehampaan berkedip. Serangan ini memberi orang perasaan ruang waktu dilemparkan ke dalam kekacauan. PFFT. Tubuh Luo Changsheng bergetar hebat, dan dia batuk seteguk darah. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Ini adalah kedua kalinya dia bertukar pukulan dengan Yue Zifeng. Langkah yang sama, kekuatan yang sama, yang dia terima sebelumnya. Dalam pertukaran itu, dia telah menekan Yue Zifeng. Sekarang, dia dan Yue Zifeng telah maju ke alam dewa, tetapi serangan Yue Zifeng telah melukainya. Cedera semacam ini bukan eksternal, tetapi semacam cedera spiritual. Dia batuk darah karena dia telah mengubah sebagian luka rohaninya menjadi luka fisik. Namun meski begitu, dia masih merasakan sakit yang luar biasa di jiwanya. Rasanya seperti jutaan pedang menebas jiwanya. Luo Changsheng tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun dia baru saja maju ke alam dewa dan Yue Zifeng telah menstabilkan alamnya, itu bukanlah hal yang paling penting. Itu karena serangan Yue Zifeng tidak ada hubungannya dengan basis kultivasinya. Itu adalah penindasan pedang daunnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang yang pernah dikalahkan olehnya, seseorang yang jelas-jelas memiliki hati iblis yang ditanam di dalam dirinya, akan mengalami transformasi total dan menerobos ke alam yang tidak dapat dia percayai. Surga baik padaku, karena kamu tidak mati di tangan bos, aku akan menghabisimu sendiri. Yue Zifeng memegang pedang panjangnya di satu tangan, sementara tangan kirinya membentuk segel pedang dan menebas Luo Changsheng. Pedang menebas, menyebabkan langit dan bumi retak. Pedang ini menutupi segudang dunia, menghantam langit di atas dan dunia bawah. Pedang yang kuat akan menyebabkan segudang daus menundukkan kepala mereka, menyebabkan alam semesta tunduk. Pedang Yue Zifeng seketika menebas, pedang Luo Changsheng menghilang. Luo Changsheng dipenuhi teror. Dia tidak bisa memblokir serangan ini. Tidak bisa dihindarkan. Ledakan. Tiba-tiba, cakar tulang emas di atas kepalanya. Dia tidak berani memblokir serangan Yue Zifeng. Ci-Ci-Ci. Tiba-tiba, serangkaian suara ledakan terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakar tulang emas. Seolah-olah jutaan bila tajam telah menebas cakar tulang, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Serangan terkonsentrasi seperti itu datang dari segala arah. Tidak ada titik buta. Untungnya, Luo Changsheng cukup pintar untuk tidak mengkhawatirkan wajahnya. Dia segera mundur seperti pengecut, menyelamatkan nyawanya. Tak perlu dikatakan bahwa cakar tulang emas ini memiliki asal yang sangat kuat. Luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tidak menyebabkan luka fatal. Selanjutnya, luka-luka itu perlahan sembuh. Namun, Luo Changsheng, yang berada di dalam cakar tulang emas, sudah bersimbah keringat dingin. Jika dia menggunakan metode lain untuk memblokir serangan ini, dia pasti sudah dipotong-potong. Bahkan jika itu dia, dia masih merasakan gelombang ketakutan. Berdengung Dalam menghadapi pertahanan mutlak Luo Changsheng, Yue Zifeng tidak menyerah. Dia menyarungkan pedangnya, tapi tangannya mencengkeram gagangnya dengan erat. Niat pedang yang tajam dan mendominasi muncul dari dirinya seperti gunung berapi. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti pedang dao dapat mengetahui bahwa Yue Zifeng sedang mempersiapkan langkah yang kuat. Selanjutnya, langkah ini secara khusus ditujukan pada cakar tulang emas Luo Changsheng. Saat Yue Zifeng sedang mengumpulkan energi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa menunggu energinya mencapai kapasitas penuh, dia berbalik dan menghunus pedangnya. Pedang Ki melesat seperti cambuk. Pada saat ini, sekelompok jenius surgawi yang baru saja mengalami kesengsaraan mereka menyerang Dragon Blood Legion. Saat mereka akan menyerang, pedang Ki Yue Zifeng menyelimuti mereka. PFFT, PFFT, PFFT Lebih dari 10 jenius surgawi dibunuh oleh Yue Zifeng bersama dengan senjata suci mereka. Apa? Semua orang terkejut. Yue Zifeng telah bersama Dragon Blood Legion selama ini, tapi dia tidak pernah bertarung. Meskipun mereka telah mendengar Long Chen dan Luo Changsheng menyebut Yue Zifeng, Long Chen tidak berani melakukan apapun. Meskipun mereka tahu bahwa Yue Zifeng sangat kuat, dia masih kalah dari Luo Changsheng. Begitu banyak orang tidak menempatkannya di mata mereka. Tapi sekarang, Yue Zifeng telah membunuh lebih dari 10 jenius surgawi kelas monster dalam satu pukulan. Selain prajurit dari bintang-bintang yang muncul dalam kesengsaraan surgawi, seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi Yue Zifeng telah membunuh begitu banyak jenius surgawi dengan satu tebasan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi. Tebasan mengamuk manusia surgawi. Sama seperti semua orang dikejutkan oleh serangan mengerikan Yue Zifeng, raungan marah terdengar. Luo Changsheng muncul di depan Yue Zifeng dengan cakar tulang emasnya dan pedang bercincin sembilan. Boom, boom, boom. Luo Changsheng bergerak dengan pedangnya, auranya menelan gunung dan sungai. Bayangan pedang memenuhi langit saat dia menebas ratusan kali dalam satu nafas. Zifeng, mundur. Teriak Guoran saat melihat pemandangan ini. Dia bisa melihat bahwa Luo Changsheng sangat tercelah, dan metodenya sangat jahat. Yue Zifeng telah mengumpulkan energi untuk membunuh Luo Changsheng, tetapi untuk mengurangi tekanan pada Dragon Blood Legion, dia telah mengganti target. Luo Changsheng telah memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan rentetan serangan sengit ke Yue Zifeng. Serangannya sengit dan terus-menerus, sehingga lawannya hanya bisa memblokir tanpa ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tujuannya bukan untuk membunuh atau melukai Yue Zifeng, tetapi untuk menghabiskan energi Yue Zifeng saat dia bertahan. Semua orang tahu bahwa pembudidaya pedang adalah nomor satu dalam hal serangan, tetapi serangan mereka tidak bisa bertahan lama. Itu terutama berlaku untuk serangan Yue Zifeng barusan. Serangan itu ditujukan untuk memotong cakar tulang emas. Itu sangat melelahkan Yue Zifeng. Jika Yue Zifeng harus menahan putaran serangan mengerikan seperti itu, bahkan jika dia tidak pingsan karena kelelahan, dia tidak akan memiliki banyak energi tersisa. Pada saat itu, Luo Changsheng pasti akan mengambil nyawanya. Boom, boom, boom. Namun, itu sudah terlambat. Apa yang dipahami Guo Ran, Yue Zifeng juga mengerti. Luo Changsheng juga mengerti. Serangannya telah diperhitungkan dengan cermat. Tidak mungkin dia memberi Yue Zifeng kesempatan untuk mundur. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Berdengung. Tepat pada saat ini, seekor kuda perang tulang menarik kereta menuju Dragon Blood Legion. Bab 4689. Kuda perang tulang terbang di udara, menyeret kereta di belakangnya. Tekanan mengerikan semacam itu membuat Long Chen sulit bernapas. Pergi bantu Zifeng. Serahkan orang ini padaku. Teriak Guo Ran. Berdiri di udara, dia langsung menyerang kuda perang tulang itu. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Setelah melihat Guo Ran menggunakan tubuhnya untuk memblokir keretanya, suara Yin Jiu Sang penuh ejekan. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, kerangka kuda perang itu menabrak Guo Ran. Kuda perang kerangka itu terlempar miring, dan Guo Ran menabrak kereta perang perunggu. Dengan ledakan keras, Guo Ran dikirim terbang. Adapun kerangka kereta perang, kawa berbentuk manusia diciptakan oleh kecelakaan Guo Ran. Yin Jiu Sang, yang duduk di kereta perunggu, terbang keluar dari kereta. Kekuatan tabrakan benar-benar membentuk halo tumbukan besar di kehampaan. Apa? Perhatian Yin Jiu Sang telah terfokus pada Long Chen sepanjang waktu. Dia tidak bisa diganggu untuk melihat Dragon Blood Legion. Oleh karena itu, dia belum pernah melihat penampilan Guo Ran sebelumnya. Baru sekarang, ketika Guo Ran menggunakan tubuhnya untuk memblokir kereta, dia menyadari bahwa tubuh Guo Ran sebenarnya sangat menakutkan. Teratai emas mekar, 10 ribu teratai bersinar. Saat Guo Ran memblokir Yin Jiu Sang, Bai Shishi, dengan bantuan Bai Xiaole, dikirim ke sisi Luo Changsheng. Teratai emas menutupi langit. Enyahlah. Melihat seseorang mengganggu, Luo Changsheng sangat marah. Ki darahnya melonjak, dan teratai emas yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh ki darahnya. Ini adalah salah satu teknik teratas ras celestial. Mereka menggunakan darah esensi mereka sendiri untuk melepaskan kekuatan kehendak surga. Ini adalah jenis pertahanan mutlak lain yang bisa membuat musuh terbang. Ci. Namun, apa yang tidak diharapkan Luo Changsheng adalah ada pedang emas yang tersembunyi di dalam teratai emas. Pada saat dia bereaksi, pedang emas telah menembus pertahanannya dan diarahkan ke punggungnya. Luo Changsheng terkejut sekaligus geram. Dia tidak menyangka bahwa setelah bersekongkol melawan orang lain, dia akhirnya akan ditentang. Karena Bai Xiaole telah menggunakan teknik mata untuk membantu Bai Shishi menyembunyikan oranya, persepsi Luo Changsheng menjadi kacau. Sekarang setelah pukulan fatal ini muncul, dia secara naluriah mengelak. Berdengung. Tapi saat dia mengelak, Yue Zifeng tidak bisa melanjutkan serangannya. Saat dia santai, Yue Zifeng menebas dengan pedangnya. Uh! Tenggorokan Luo Changsheng dipotong terbuka. Sedikit lagi dan pedang itu akan memenggal kepalanya. Sial! Sial! Segera setelah itu, pedang tajam Yue Zifeng dan pedang emas Bai Shishi menebas cakar tulang Luo Changsheng. Pada saat kritis, Luo Changsheng sekali lagi bertindak seperti pengecut dan memanggil pertahanan mutlak. Jangan berkelahi. Melihat bahwa Luo Changsheng ditahan oleh cakar tulang emas, Bai Shishi ingin mencoba dan melepaskan cakar tulang emas, tetapi dia dihentikan oleh Yue Zifeng. Hah! 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 Sekarang, Dragon Blood Warriors sudah ditagih. Mereka berdua buru-buru bergabung dengan yang lain. Pergi selamatkan Guoran. Ketika Yue Zifeng kembali ke grup, semua orang segera berkumpul di sekitar Guoran. Sekarang setelah mereka dikepung, mereka harus bekerja sama. Mereka tidak bisa dikalahkan satu per satu. Jangan khawatirkan aku, aku akan hidup sendiri. Guoran berteriak dengan keras, menandakan bahwa dia bisa pergi, bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ledakan. Tepat pada saat ini, sesosok besar muncul di belakang Guoran. Kepalanya botak, dan wajahnya tampak garang. Dia tampak seperti tukang daging, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Begitu dia muncul, dia meninju punggung Guoran. Kaca. Suara patah tulang terdengar, dan Guoran memuntahkan setegup darah. Sedikit pertahananmu tidak cukup di depanku. Pria botak itu dengan dingin memandang Guoran dengan jijik dan ejekan. Mati. Pria botak itu mendengus dingin dan maju selangkah. Dalam sekejap mata, dia berada tepat di atas kepala Guoran, dan dia menendangnya dengan ganas. PHEW. Namun, saat kakinya hendak mendarat di kepala Guoran, tubuh Guoran menghilang. Kaki pria botak kekar itu benar-benar meleset. Oh. Pria botak itu sedikit terkejut. Ketika dia melihat kembali ke Dragon Blood Legion, dia melihat bahwa Guoran sudah muncul di antara mereka. Pada saat ini, Bai Syaole dan Ruba Iblis Ekor Sembilan Bermata Ungu di bahunya meletakkan segel tangan mereka pada saat yang sama dan menghela napas lega. Nyawa Guoran hampir habis. Guoran terlalu arogan, berpikir bahwa pembelaannya tidak tertandingi. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia tidak akan terluka begitu parah. Tabib buru-buru menggunakan seni kehidupan untuk menyembuhkan luka Guoran. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang menjadi serius ketika mereka melihat pria botak itu. Orang ini tidak melakukan apapun dalam kesengsaraan surgawi. Bahkan, tidak ada yang memperhatikannya. Sama seperti Ying Tian dari Ras Life Hunter, dia telah menyembunyikan dirinya sangat dalam. Tapi sekarang, dia telah muncul. Wu Hun, jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Long Chen meraung dengan marah dalam kesengsaraan surgawi. Wu Hun juga sangat ahli dalam menyembunyikan dirinya. Meskipun dia terlihat seperti orang yang kasar, pikirannya sangat mendalam. Bahkan Long Chen tidak menyangka dia berada dalam kesengsaraan surgawi. Aku berencana untuk mendatangimu, tapi sayangnya, kamu tidak bisa keluar sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus tahu bahwa alasan aku tidak menyerang adalah karena aku tidak menginginkan yang lain. Sampah untuk menghalangi saya. Namun, karena cepat atau lambat kita harus bertarung, sebaiknya aku membunuh temanmu. Dengan begitu, kebencianmu kepadaku akan semakin dalam, dan ketika saatnya tiba, kamu tidak akan lari ketakutan, tawa Wu Hun. Penampilan Wu Hun mengejutkan bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya. Mereka tidak mengira keberadaan yang menakutkan seperti itu bersembunyi di sisi mereka. Sebelumnya, bahkan kuda perang tulang dan kereta perunggu Yin Jiu Sang telah dikirim terbang. Dari situ terlihat betapa mengerikannya pertahanan Guo Ran. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa benar-benar melukai Guo Ran, tapi Wu Hun melakukannya. Tidak hanya dia melukai Guo Ran, tapi dia juga hampir membunuhnya dengan satu pukulan. Kekuatan semacam itu mengguncang bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya. Kamu telah bersembunyi dalam bayang-bayang selama ini. Kamu jelas belum mengetahui kekuatanku, jadi kamu tidak berani melawanku. Sekarang, kamu bahkan lebih takut bahwa setelah kesengsaraanku, aku akan menjadi lebih kuat darimu tapi kamu hanya bisa melampiaskan kecemburuan dan kebencianmu pada teman-temanku. Apakah Anda pikir Anda layak disebut pewaris garis keturunan Tripad Heaven Devouring Beast? Benar-benar lelucon. Ras Tripad Heaven Devouring Beast sejati adalah pahlawan yang saleh. Bagaimana mereka bisa menjadi pengecut sepertimu? Tawa Longchen dari dalam kuali petir bumi surga. Tawanya penuh ejekan dan penghinaan. Kamu mencari kematian. Mendengar ini, niat membunuh Wu Hun melonjak. Kamu menyebut dirimu pewaris garis keturunan Tripad Heaven Devouring Beast. Kamu bukan ras Tripad Heaven Devouring Beast murni. Terus terang, kamu hanya bajingan. Longchen terus mencibir. Sekarang semua orang membantunya berbagi beban kesengsaraan, dia tidak lagi dalam bahaya kematian. Hanya dalam waktu sebatang dupa, dia akan mampu menghancurkan kuali petir bumi surga dan membebaskan diri dari pengekangannya. Waktu sangat penting baginya. Jika dia bisa menariknya sedikit lebih lama, dia akan menariknya sedikit lebih lama. Itulah mengapa dia terus-menerus membuat marah Wu Hun, memaksanya bertarung sampai mati. Menghujat ras Tripad Heaven Devouring Beast yang agung, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Aku akan membuatmu menyaksikan teman-temanmu mati satu per satu dalam penghinaan. Berdengung. Wu Hun maju selangkah, muncul di depan Dragon Blood Legion. Dia meninju mereka. Bab 4690. Melihat Wu Hun menyerang, Xia Chen mencibir, kamu pikir kamu bisa membunuh kami hanya dengan orang sepertimu. Silakan dan coba. Berdengung. Xia Chen mendengus dan membentuk segel tangan. Puluhan ribu cakram formasi muncul di sekelilingnya, menyelimuti seluruh Dragon Blood Legion. Disarai menyala, membentuk arai yang mempesona. Begitu susunan itu muncul, langit dan bumi bergetar. Ini adalah barisan pertahanan terkuat yang dibentuk Xia Chen. Seekor katak di dalam sumur. Wu Hun mencibir di depan formasi Xia Chen. Dia meninju, dan blood key-nya meletus. Garis tiga warna muncul di tinjunya, mengembunkan tiga jenis energi berbeda. Ledakan. Dengan ledakan keras, Wu Hun membuat lubang besar di penghalang Xia Chen. Apa? Ekspresi Xia Chen benar-benar berubah. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Penghalang terkuatnya telah ditembus oleh Wu Hun. Dia tidak dapat menerima hasil ini. Kamu ingin mengandalkan formasi untuk memblokir balapan Grand Divine Connection. Seberapa bodohnya kamu? Garis keturunan ras koneksi ilahi saya menghubungkan surga, bumi, dan manusia. Tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menghalangi garis keturunan saya, Cibir Wu Hun. Begitu saja, dia berjalan melalui lubang di penghalang. Berdengung. Wu Hun baru saja masuk saat serangan guyang tiba. Ledakan. Serangan guyang seperti sambaran petir. Waktunya sempurna. Tombak panjang itu secara akurat menembus dahi Wu Hun. Serangan ini bisa dikatakan sebagai puncak dari kekuatan seumur hidup guyang. Namun, saat kerumunan hendak bersorak untuk serangan sukses guyang, adegan mengejutkan terjadi. Tombak guyang menembus dahi Wu Hun, tetapi adegan darah berceceran tidak terjadi. Tombak guyang menembus dahi Wu Hun. Ujung tombak yang tajam bahkan tidak bisa menembus kulit Wu Hun. Pada saat ini, tidak hanya guyang, tetapi bahkan luo changsheng, ten sou, dan yang lainnya tertegun. Mereka semua bisa melihat bahwa serangan guyang sangat kuat. Selain itu, tombaknya adalah benda suci, tetapi tidak dapat menembus kulit Wu Hun. Apa? Tangan besar Wu Hun meraih ujung tombak. Ekspresi guyang berubah. Energi yang kuat muncul di dalam tombak, seperti gunung berapi yang akan meletus. Hal yang paling menakutkan adalah tangannya yang besar benar-benar tersedot oleh tombak. Dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Chi! Semua Dragon Blood Warriors berteriak ketakutan. Mereka tahu bahwa situasinya buruk. Saat energi Wu Hun hendak meledak, sebuah pedang panjang menusuk lurus ke arah leher Wu Hun. Pada saat yang paling kritis, Yue Zifeng bergerak. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Wu Hun mencibir. Tangan kirinya dikelilingi oleh cahaya tiga warna. Dia mengayunkannya ke arah pedang Yue Zifeng. Tangannya bergetar hebat, dan sejumlah besar energi mengalir melalui tombaknya ke arah guyang. Dia ingin membunuhnya. Dua suara terdengar pada saat bersamaan. Guyang memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Di sisi lain, pedang Yue Zifeng telah menembus cahaya ilahi tiga warna dan menusuk ke tangan Wu Hun. Ujung pedang diarahkan ke tenggorokan Wu Hun. Sayangnya, tubuh Wu Hun sangat besar, dan lengannya sangat panjang. Pedang itu hanya berjarak setengah inci dari tenggorokannya. Cahaya ilahi pedang telah menembus kulitnya, menyebabkan darah tiga warna merembes keluar. Wu Hun terkejut sekaligus geram. Dia tidak mengira Yue Zifeng bisa mengabaikan cahaya ilahi tiga warna miliknya. Karena itu, kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh Gu yang berkurang setengahnya. Tapi Gu yang cukup kuat untuk hanya batuk seteguk darah. Mati. Wu Hun meraung dan menendang Yue Zifeng. Wu Hun telah memasuki kondisi mengamuk. Blutkinya meletus, dan cahaya ilahi tiga warna berputar di sekelilingnya. Tendangan ini cukup kuat untuk menghancurkan sebuah bintang. Petir Valet menembus awan. Pedang Yue Zifeng terjepit di antara telapak tangan Wu Hun, jadi dia tidak bisa mundur. Tetapi bahkan jika dia bisa, dia tidak akan melakukannya. Selama pedang itu tetap ada, orang itu akan tetap ada. Itu adalah kredo pembudidaya pedang. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan meninggalkan pedangnya. Dia mencurahkan seluruh energinya ke pedangnya. Ledakan. Tendangan Wu Hun menyebabkan kehampaan meledak. Perisai dengan gambar bunga tiga warna muncul di depan Yue Zifeng. Di belakang perisai adalah Bai Xiaole, yang membentuk segel tangan. Di belakang Bai Xiaole ada rubah besar berekor sembilan. Saat kaki Wu Hun mendarat di perisai bunga tiga warna, itu meledak. Bai Xiaole mengeluarkan erangan teredam dan terbang kembali, darah mengalir keluar dari matanya. Pada saat yang sama, sinar ungu pedang ki ditembakkan dari pedang Yue Zifeng. Itu menembus hidung Wu Hun dan keluar dari belakang kepalanya. Mengaum. Wu Hun meraum ke langit. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia menjadi gila. Semua darahnya tersulut, dan cahaya ilahi tiga warna meletus darinya. Yue Zifeng terlempar kembali oleh aura itu. Kakak Zifeng, kamu baik-baik saja. Bai Xiaole menangkap Yue Zifeng. Di bawah perlindungan rubah berekor sembilan, keduanya dengan selamat kembali ke Dragon Blood Legion. Wajah Yue Zifeng sepucat kertas. Serangan terakhir itu telah menghabiskan seluruh energinya. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan setelah menerima pukulan fatal seperti itu, Wu Hun masih belum mati. Sekelompok semut rendahan ingin membunuhku. Tahukah Anda bahwa suku Tritunggal yang agung itu abadi dan tidak bisa dihancurkan? Wu Hun meraum ke langit, suaranya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ras Trinity Heaven Devouring Beast adalah salah satu ras paling kuno di dunia ini. Mereka dikatakan abadi, dan nama mereka telah mengguncang dunia. Namun, karena klan binatang pemakan surga Triton telah disegel di era kekacauan, hampir tidak ada legenda tentang mereka di dunia. Bahkan para elit yang hadir belum pernah mendengar tentang klan binatang yang melahap surga Triton. Melihat bahwa Wu Hun tidak mati setelah menerima pukulan fatal seperti itu, bahkan Luo Changsheng dan yang lainnya tercengang. Apakah benar-benar ada eksistensi abadi di dunia ini? Namun, meskipun Wu Hun belum terbunuh, serangan Yuezifeng tampaknya menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Dia memeluk kepalanya dan meraum dengan marah, sepertinya pulih. Untuk saat ini, dia tidak dapat menyerang Dragon Blood Legion. Serang bersama, bunuh mereka. Pada saat ini, Luo Changsheng dan yang lainnya terbangun dari keterkejutan mereka. Sekarang Wu Hun untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk bertarung, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Longchen sudah menunjukkan tanda-tanda mengendalikan kesengsaraan surgawi. Penghalang darah naga Raung Guoran Pada saat ini, dia akhirnya berhasil mengatur napas. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan darahnya melonjak seperti asap. Pada saat yang sama, semua prajurit Dragon Blood menyulut darah naga mereka. Kidarah mereka terhubung satu sama lain, membentuk penghalang berwarna darah di udara. Penghalang berwarna darah ditutupi sisik naga, melindungi mereka. Ini adalah langkah pertahanan terakhir Dragon Blood Legion. Harus diketahui bahwa mereka menghadapi ahli nasib surgawi bintang 9, monster di antara monster. Jika penghalang itu rusak, Dragon Blood Legion pasti akan menderita banyak korban. Pada saat ini, mereka tidak menahan sama sekali. Mereka menuangkan semua kekuatan dan harapan mereka ke penghalang. Boom, boom, boom. Pada saat ini, serangan Luo Changsheng dan yang lainnya menghujani seperti badai yang sangat deras. Pada saat ini,